Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Sadatul wa sayyidatil a'izzatul wa'ikhwanil kiram Kali ini kita akan membicarakan tentang Kisah dua malaikat pencuci hati Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang mulia Bahkan sangat mulia Di dadanya tidak ada lagi pikiran yang kotor Perasaan sombong, iri, dengki Dan perasaan serta sifat tercelan lainnya Sadatul wa sayyidatil a'izzatul wa'ikhwanil kiram Pada suatu hari yang sangat terik Seperti biasa Nabi Muhammad SAW Yang baru berumur tiga tahun Ikut mengembala kambing Bersama anak kandung halimah Mereka menggiring kambing ke sebuah padang rumput Dan mengembalakannya seperti biasa Masa-masa mengembalakan kambing adalah Masa-masa yang sangat menyenangkan Mereka dapat bermain sepuasnya Sambil tetap memperhatikan kambing-kambing itu Yang mencari makanan mereka sendiri Mereka dapat bersenda gurau atau berpura-pura menunggangi kuda Padahal mereka sedang menunggangi kambing Hubungan Nabi Muhammad SAW Dengan anak-anak halimah Saudara sesusuannya Sangat baik dan akrab sekali Sadatul wa sayyidatil a'izzatul wa'ikhwanil kiram Suatu hari halimah mendapat anaknya kembali seorang diri Tanpa Muhammad SAW bersamanya Wajahnya tampak kaget ketakutan Dengan terbata-bata dan nafas yang tersengal-sengal Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW Dibawa oleh dua orang laki-laki Yang berpakaian serba putih Setelah diikuti Ternyata dua orang laki-laki itu Membawa Muhammad SAW Kesuatu tempat Kemudian menelantangkannya di atas rumput Dan membelah dadanya Dua orang laki-laki itu telah membunuh Dami Muhammad SAW Kata anak halimah Sambil menangis terisak-isak Sadatul wa sayyidatil a'izzatul wa'ikhwanil kiram Halimah dan suaminya tersentak kaget Mereka tidak mempercayai ucapan anaknya tersebut Apa benar Muhammad SAW sudah dibunuh Jika benar Siapa yang membunuhnya Dan apa tujuannya membunuh Muhammad SAW Bagaimana mereka harus mengatakan kepada Ibunda Muhammad SAW itu aminah Dan juga keluarganya jika benar Muhammad SAW sudah dibunuh orang Pikiran itu berkecamuk di kepala mereka Tanpa menunggu waktu lama Mereka segera berlari menuju tempat yang disebutkan anaknya Mereka harus segera mengetahui Keadaan Muhammad SAW Sadatul wa sayyidatil a'izzatul wa'ikhwanil kiram Halimah dan suaminya sampai di tempat yang ditunjukkan Mereka menarik nafas lega ketika mendapat Muhammad SAW Sedang duduk di atas tanah dengan wajah Sangat pucat ketakutan Wahai Muhammad Apa kamu baik-baik saja Apa yang telah terjadi terhadapmu Tanya Halimah Sambil memeluk Muhammad SAW Erat-erat Dia sangat bersyukur Anak asuhnya baik-baik saja Dua orang laki-laki berpakaian putih Mendatangiku Mereka menyuruhku telentang Dan kemudian Mereka membelah dadaku Mereka mencari sesuatu di dadaku Dan akhirnya Membuangnya Setelah mereka menemukannya Setelah itu Mereka segera pergi dengan cepat Tanpa aku menyadari Dari kepergiannya Jawab Nabi Muhammad SAW Sadatul wa sayyidatil a'izzat Wa ikhwanil kiram Begitulah ketika Allah SWT Melalui malaikat yang diperintahnya Membersihkan dan mensucikan Hati Nabi Muhammad SAW Ketika ia masih sangat kecil Malaikat Jibril Mengambil jantung Nabi Muhammad SAW Dan membuang Segumpal darah dari jantung tersebut Yang merupakan bagian setan Dari diri Rasulullah SAW Setelah itu Jantung Nabi Muhammad SAW Dicuci dengan air zam-zam Yang dibawa oleh malaikat Mikail Dan dikembalikan lagi Ketempatnya semula Ini Dikutip dari 99 kisah Menakjubkan dalam Al-Quran Sadatul wa sayyidatil a'izzat Wa nil kiram Semoga bermanfaat Kepada Allah SWT Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh